Bandara Internasional Sultan Hasan Udin di Sulawesi Selatan dibuat geger dengan insiden meletusnya pistol pada Senin 17 April kemarin. Rupanya, pistol yang meletus itu milik Direktur Utama PUMN PT Berdikari Hari Warga Negara. Peristiwa terjadi saat petugas bandara melakukan pengecekan barang bawaan penumpang. Kabin Humas Polda Sulawesi Selatan, Kompos Polkobang Suartana membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut pistol meledak saat Ajudan Hari sedang melakukan pengosongan amunisi senjata. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, letusan pistol sempat mengenai meja kontor 6 pelang sitiling. Selain itu juga membuat heboh calon penumpang dan petugas yang berada di sekitar lokasi. Dari informasi yang dihimpun, pistol yang meletus itu berjenis kaliber .32 Fiatal Army. Namun, Kapol Saik Bandara Sultan Hasanuddin, Ibtu Mu'arsyad memastikan jenis peluru yang ada di dalamnya adalah peluru karet. Menurutnya, kejadian ini murni kelalaian petugas yang kurang hati-hati saat melakukan safety gate di bandara. Adapun, kedatangan Hari Warga Negara di bandara tersebut setelah melakukan kunjungan kerja bersama rombongan kementerian pertanian. Setelah kejadian, senjata yang meletus itu tak ditahan. Namun, diberangkatkan ke Jakarta dengan pesawat yang berbeda. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.